Objekan, objekan Pala lo Buminyan Tuh, Oplet, betulin dulu Baru kerjain yang lain Ah, gak boleh denger duit Dasar mati dompetan lo Dul, lo sakit ya? Iya kolinya Nyakrokin ya Buka bajunya deh Nyambil duit kerokannya dulu ya Abis ini saya mau mampir ke rumah babe bang Ngapain lo? Ah, mau ngurusin warisan Warisan lulu Hati-hati nyetir Jangan ngelanggar Kita ditangkep lagi loh Iya Gawel banget Padahal lu panas amat Dul Semalem memangnya lo kemana aja Pulangnya malem banget Emangnya kemana sih? Kau kemana-mana Iseng muter Kelaut Kelaut? Kelaut sama siapa? Sendirian 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 Ngapain ke laut sendirian? Gak kenapa nafanya Iseng aja ngeliat laut Ya ampun Ngapain lo ke laut? Nih begini deh nih akibatnya Kena angin laut nih Sudah Rambut saya jadi hitam ya tun? Iya dong Nggak dikasih vitamin Oh iya Mas Tario Kalau rambutnya dikeriting Bagus deh Jangan tun Nanti rambutku rusak Dan belum tentu cocok Sama mukaku Kalau gitu di-staring aja mas Biar rambutnya bangun Ntar cakep deh Kayak gitu tuh Yang ini ya tun Kamu bisa Mau nyoba? Iya Iya Tapi yang bagus ya tun Nanti aku bisa promosi Sama orang-orang yang utang batik Sama aku itu loh Loh kok di-kasiung Ya ini dia obatnya Bukan sabun ini Bukan Loh kok Begini dulu Namanya apa? Om Om Pokoknya untuk gitu Tun Ngeramasin satu orang aja Lampak betul loh Sterling deh Sterling Apaan sih? Babe nggak tahu Sterling Sterling itu model baru Rambut supaya rapi Taunya kopling aja Mobil baru Oke lu perak Belakangan ini lu sering banget pulang malem Dul Emangnya lu masih kepikiran kerjaan lu yang di tengah laut? Udah deh Dul Kerjaan itu kagak usah lu pikirin Ini sama Babe Emang kepengen sih Lu kerja di kantoran Punya gaji gede Tapinya kalau kerjanya di tengah laut Nggak akan jadi was-was Jadi khawatir Nggak takut lu kenapa-nape Nggak jauh Di tengah laut lagi Mendingan juga lu bisa di kerjaan di sini aja deh Dul Biarin deh Gajinya kecil juga kagak ape-ape Yang penting kagak di tengah laut Lama banget atau? Lalu dulu Lalu 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 Wah Cakep kan? Tuh Kayak penyanyi Afish Yang lagu Lagu Barat itu? Iya Iya Kayak talang air gini tuh Lagi model mas Lagi model nih Wah kalau hujan Turun ke sini gimana? Ini nggak pape Bagus nih Keramas Ini Dipom Semuanya berapa? 4.500 deh Kok murah banget Promosikan Penyanyi Jawa nih Uang Jawa Uang Jawa Bodoh Elingo Ya nggak ada kembaliannya masih Buat For Scott Nanti kalau aku ke sini lagi Bikinin talang lagi Sama grojokannya air sekalian Ya Mas pulang dulu ya Makasih ya Uang Jawa Uang Jawa Bodoh Elingo Uang Jawa Uang Jawa Bodoh Elingo Mas Karyo Suwito pengontraan rumah babi Gimana Pantes nggak ini Lihat nih Lihat nih Lihat Pantes kayak Kiong Be Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep deh Cakep Pulang dulu Be He Uang Jawa Uang Jawa Sing Eling Lawan Mas Bodoh He 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 Soleh makan kali lo Biasa cuci rambut Pakai merang aja Kesalon He Muka Apa Muka Sih He Di panci 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 Di panci Selama Ember Tampung Di Di Tiap Hari Atta Wati Minggu Anci Panci Panci Ibu Duh Eh Kasdullah Atum Malam Ngaji Siang Sekolah Kalau Belajar Tidak Mau Kalah Tapi Jadi Insinyur Alhamdulillah Atum Duh Tum Ben Ada Di Rumah Duh Duh Mikirin Apa Atuh Duh Katanya Sudah Dapat Kerja Duh Kemana Cari 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 kerja Yang Jauh Dari Rumah Saja Atau Susah Dul Apalagi Yang Dekat Dengan Rumah Biar Jauh Juga Kalau Gajinya Gede Atau Tidak Apa Apa Atau Dul Ya Saya Juga Kepinginnya Kerja Dekat Dengan Rumah Dul Biar Bisa Ketemu Anak Istri Setiap Hari Tapi Namanya Kuliah Saja Sudah D.O Drop Out Jadi Saya Kudu Kerja Apa Sajalah Dul Drop Out Iya Memangnya Mama Kuliah Di mana Di Tasik Unsur Fakultas Ekonomi Tapi Cuma Sampai Semester Tiga Dul Terpaksa D.O Drop Out Karena Tidak Ada Biaya Semester Tiga Iya Cuma Sampai Semester Tiga Ekonomi Iya Fakultas Ekonomi Ya Lumayan lah Dul Ada Gunanya Juga Buat Usaha Seperti Ini Saya Malah Pernah Coba Usaha Macam Macam Dul Saya Pernah Pintak Kredit Ke Bank Pintak Kredit Ke Bank Ya Buat Usaha Hasil Kerajinan Tangan Tasik Terus Saya Bikin Proposal Lalu Saya Ajukan Ke Bank Untuk Pintak Pinjem Kredit Lima Juta Rupiah Dikasih Ya Kalau Dikasih Mas Sudah Tidak Muter Muter Seperti Ini Atudung Sebab Bank Sudah Kehabisan Duit Sudah Banyak Ngeberi Kepada Pengusaha Besar Kalau Pengusaha Kecil Seperti Saya Mas Sudah Tidak Kebagian Sudah Kehabisan Tidak Tidak Kecil Sampai Menang Seperti Tapi Bukan Cuma Saya Yang Tidak Kebagian Kredit Dari Bank Banyak Kasian Kalau Mikirin Mereka Yang Tidak Kebagian Mau Maju Malah Jadi Susah Makanya saya jadi tukang kredit sajalah Biar bisa ngasih kredit kepada orang yang tidak kebagian kredit dari bank Sekarang siapa yang mau kredit sama saya Pasti saya kasih Pasti kebagian Terus modal kreditan ini dari mana? Jual sawah di kampung Sekarang mas saya sudah enak Barang boleh ambil dulu, bayar belakangan Terus apa rencana kamu sekarang Dul? Ya terus berusaha Benar Atu Dul, optimis lah Kesempatan itu masih ada Kalau tidak ada, ciptakanlah kesempatan itu Maksud mamang? Maksud saya kan situ bisa wira swasta Wira swasta? Iya Situ kan insinyur mesin Atu bisa buka bengkel Buka usaha naun-lailah Bepenting teh halal Kita boleh gagal di akademis Tapi harus berhasil di lingkungan kita Tapi modalnya gak ada mang Eh, pinjem atu di bank Tanah babekan masih lebar Atu bisa dijadikan jaminan Tanahnya tinggal pas-pasan Tanahmu di belakang teak Kan udah dijual mang Buat biaya kuliah Wah, sayang ya Kalau tidak bisa dijadikan jaminan Tapi, apa kamu tidak punya kenalan orang kuat? Orang kuat apaan? Ya orang kuat apalah Lu penting bisa bikin surat referensi ke bank Gitu wah Ah, ngomong bisa aja Ya, namanya juga usaha Apa juga Ku dilakonin Atu, Dul Nah, kalau situ mau pinjam ke bank Aku Lu gede sekalian Sebab ngurusnya malah gampang Apalagi kalau pakai kata belece Saya jalan dululah, Dul Kasihan yang nunggu Ingin dapat kredit dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dul Kita kudu optimis Ya, Tuan, pergi dulu, Nya Mau kemana, Nek? Mau fotokopi, ijazah Buat apaan sih? Buat promosinya Promosi? Promosi apaan sih? Pengumuman Atu mau bikin pengumuman Supaya orang-orang pada tahu Kalau Atun bener-bener lulus Kursusnya Bu Susi Jati di jalan ya Baraput Karance barang, Ibu Bang Eh, Ibu Loh, Loh Atu si Atun teh tos hebat Toh, semoga salon Tumben, si Akang, udah siang baru dateng Jalan teh macet, Ibu Menyebrang juga jadi susah Mas Karyo Mas Karyo Ini kan Hari Mas Karyo kemana, Ibu? Lagi pergi nagih Aduh Yang ditagih malah sedang nagih Tungguin aja, Kang Sebentar lagi juga pulang Biar sajalah Besok datang lagi Unten, Ibu Iya deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Aradik, panci-panci Barang kecah belah ibu Barang bu Aradik, panci-panci Aradik, ibu, barang kecah belah Aradik, panci Ibu, Aradik Lalu bantuannya ibu Kita Eh, si ibu mantan itu wakil Ini panci-panci Parangci Parangci, barang kecah belah ibu Aradik Aradik Abis kirim komplek bang Ini nyebarin ginian nih Komosi buat salon atun Sekali-sekali abang salon atun dong Tong rambut kecur rambut Iya deh, ntar kapan-kapan kesana Duh, mana? Ada dirumah Nggak kerja dia Belum dapat kerjaan bang Udah, atun muter dulu Salam buat dulu tuh Alu Ibu ngapain situ bubel pada ngayap lewat sini kuping gue jadi pengeng nyarin ngapa mobil-mobil dia abangnya ngusil diem loh betul aja toplet kebangsari lo rusakin lah sampai ngerusakin orang dia rusak sendiri idih emang lo yang biang salah pantes aja lo ditangkap polisi kalau dibilangin ngelawan terus lo lah 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 mungkit-mungkit dah mungkit-mungkit dah leh dengar lu buka busi dah aduh kenapa nih wah ngapain mobil Rik lu dorong Rik aku masukin sih itu deh gue ada tuh yang dorong ya mau mau dibudakin orang wah terima kasih ya Pak kita maaf ya Pak saya mengganggu nih Pak ya mengganggu kenapa mogok ya Iya Bang abang muntir Iya emang apa kalau muntir ini Bang mau minta tolong betulin mobil saya boleh aja kalau ongkosnya cocok Oh soal ongkos gampang deh Bang bener nih bener Bang dul-dul-dul objekan nih objekan objekan alelo Buminyan tuh opet betulin dulu baru kerjaan yang lain ah nggak enggak boleh dengar duit dasar mati dompetan lo tunggu Bang sebentar sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar tunggu sebentar ya kayak benerin objek dulu tuh maklum objek pusaka Bang ya pada tunggu di sini mendingan di salon aduh lagunya kayak puas aja berbeda rusak malah dia pergi ke salon biarin aja kenapa sih Bang emang dujikinnya si Atun kali nah ini ada lagi badan udah kurus tulang melulu pakai ditato lagi Bang usul amat sih gue bukannya usil pantas sih kan orang yang ditato badannya gebuk di sini ke suling udah udah mau sembarangan aja kalau ngomong sembarangan nah nah tuh sendak tepulah gitu sekarang orang-orang yang sawi hai 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 selamat menikmati